Pertama saudara Kejaksaan Agung menjadwalkan memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya termasuk minyak goreng. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana menyebut Erlangga akan dimintai keterangan terkait pemberian izin ekspor untuk tiga perusahaan yang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung. Dalam langkah memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara CPO yang sudah kita tetapkan tiga korporasi sebagai tersangka. Ini berdasarkan perusahaan Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam perkara ini Kejaksaan Agung menetapkan tiga perusahaan CPO Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group sebagai tersangka kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak mentah dan produk turunannya periode 2021-2022. Ketiga perusahaan itu diduga merugikan negara hingga 6,47 triliun rupiah. Penetapan tersangka baru itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang memperberat fonis lima terdakwa kasus korupsi minyak goreng pada 12 Mei 2023. Salah satu terdakwa adalah mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak Indra Sariwisnu Wardana yang difonis hukuman tiga tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsidir dua bulan kurungan. Selamat sore atau selamat petang Friska dan juga saudara. Sampai dengan saat ini memang Erlangga Hartarto belum tiba di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ada beberapa hal yang tadi juga sempat berseliweran begitu informasinya terkait dengan pemeriksaan atau pemanggilan Erlangga Hartarto pada hari ini. Tadi pada saat ditemui di gedung kementerian, koordinator atau koordinator bidang perekonomian ini sempat disampaikan dan juga sempat memberikan statement bahwa setelah menyelesaikan agenda-agenda internal di Kemenko Perekonomian Erlangga Hartarto ini sempat meninggalkan gedung Kementerian Perekonomian dengan menggunakan kendaraan listrik bermerek Toyota pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ditanya oleh rekan-rekan media yang ada di sana kemana tujuannya apakah akan datang ke Kejaksaan Agung, memang pada saat itu Erlangga menyampaikan bahwa akan menuju ke tempat yang lain karena ada agenda sendiri atau agenda yang berbeda. Tetapi juga ada informasi yang menyampaikan atau beredar di kalangan media bahwa Erlangga Hartarto ini sempat sampai ke gedung Kejaksaan Agung tetapi melewati pintu yang berbeda dan juga menuju ke gedung yang berbeda. Oleh karena itu kita tidak boleh berandai-andai Friska dan juga Saudara karena masih harus menunggu pernyataan resmi dari Kejaksaan Agungnya sendiri seperti yang juga Anda bisa saksikan di belakang saya bagaimana kemudian kami masih menunggu konferensi pers atau pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung RI terkait dengan update pemanggilan atau pemeriksaan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto Friska. Jika tidak hadir apakah ada pemanggilan ulang rencananya? Ya tentu saja kalau kita berbicara soal pemanggilan ulang ini dikembalikan lagi kepada para penyidik terkait dengan kebutuhannya apa saja karena kalau kita lihat target yang ingin dicapai pada pemanggilan Erlangga sendiri ini ada beberapa hal Friska dan juga Saudara yang pertama tentu saja berkaitan dengan proses ekspor minyak kelapa sawit kemudian juga bagaimana proses perizinannya lalu keterlibatan-keterlibatan dari beberapa pihak yang sudah difonis dan juga sudah ingkrah ada salah satunya ini merupakan petinggi pejabat eselon 1 dari Kementerian Perdagangan yang juga sudah difonis dan dinyatakan bersalah sehingga harus menjalani proses pidana penjara selama 8 tahun dan juga membayar denda yang cukup besar kemudian juga terkait dengan bagaimana sebetulnya proses tender dan lain sebagainya ini akan ditanyakan kepada Erlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian karena kalau kita lihat kasusnya ini berjalan pada periode di mana Erlangga Hartarto ini masih menjadi atau sudah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nanti akan dikembalikan lagi kepada pihak ataupun penyidik dari Kejaksaan Agung waktu yang tepatnya kapan dan semendesak apa pemanggilan Erlangga ini sendiri karena ini tentu saja berkaitan dengan tersangka yang sudah ditetapkan yaitu sudah ada 3 korporasi besar ada Musimas, ada Wilmar, kemudian juga ada Permata Hijau ditetapkan sebagai tersangka ini merupakan pengembangan atau perpanjangan dari perkara sebelumnya yang sudah ditetapkan vonisnya untuk 5 orang terdakwa jadi kita masih nantikan ini keputusannya dikembalikan lagi kepada penyidik dari Kejaksaan Agung tapi hingga saat ini Erlangga Hartarto masih belum hadir di Kejaksaan Agung terima kasih Niputu Trisnanda langsung dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia